Al-Fatihah 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 dan untuk kapasitasnya berapa isi 6.000 butir telur kalau lihat dari bentuknya kayaknya ini buatan sendiri karena lebih hemat iya tripeknya yang murah mahal ini lumayan kita beli dari 2.900.000 ini kita buat cuma 1.000.000 lebih aja isinya lebih banyak, 6.000.000 lebih 6.000.000an ini 1.900.000 maksudnya ini kapasitasnya 4.000.000 pak ya 6.000.000 pak boleh lihat dalamnya pak oke kita lihat oke pemirsa wah rasa hawa angetnya ini pake lampu pak iya bentar lagi lampunya hidup karena dia dibuka kan tadi buat kepanasan panasnya cukup tadi dia mati otomatis dia kalau dia udah panas 38 dia mati pak ini udah berapa hari ini pak ini berapa hari yaitu hari insya Allah ini tanggal 2 nanti netasin tanggal 2 ya awal tadi kalau disini kira-kira berapa hari pak baru netas dia 18 hari 18 hari baru jadi anak dia jadi anak ini semuanya pak iya semuanya semuanya tapi nanti kan dia 17 hari dia udah mulai pecah hari ke-18 habis hawa panasnya ini diambil dari lampu tadi lampu aja itu berapa huat pak itu lampu 60 wak 4 biji 4 biji untuk kapasitas sebesar untuk 6 ribu butir telur ini udah dapet udah dapet pak ini hangatnya bisa rata atau enggak nih pak karena lampu bisa kipas kipas itu rata kipas itu hawanya nah disyarahkan kemari kipas tadi lah yang disyarahkan kalau dimana kita taruh ini kita taruh di bapak tetang 38 juga sama sama kipasnya berapa 1 2 2 2 atas bawah supaya bisa bawa oh ini apa namanya termometer termometer dan biasanya berapa suhu pak suhunya 38 38 dan harus stabil stabil terus itu ya mak untuk menstabilkannya biasa pake apa itu ada apanya regulatornya wah ada alatnya lagi ada regulatornya hmm disini artinya kalau dia sudah semakin panas lampu akan mati sendiri iya dia itu ngembang dia kalau begitu panas cara kerjaan itu kan dia panas ngembang itu ngantem suitnya itu mutus arusnya mutus arusnya kemudian nanti dia mulai ciut lagi hidup lagi hidup lagi nyambung lagi harusnya tadi teknologi dan ini bapak buat sendiri ini buat sendiri luar biasa nih artinya bisa buat sendiri nih ya tapi sederhana dengan alat yang sederhana lah pastinya tapi hasilnya sama aja sama yang kita beli sama pak ini kok rapa-rapa telurnya gak masalah nih pak gak masalah itu nanti kan setiap dia pas nanti habis subuh kita balik nanti dia kemari lahirnya nanti habis juru kita balik ini pembalikannya satu hari sempat kali cara balikannya apakah satu-satu disari gini nanti tinggal gaisarkan gini aja dia pakai tangan aja pakai tangan aja karena kan ada itu pemirsa saya pernah dilihat ada mesin otomatis sendiri ini udah bergeser ya iya betul ada apanya ada apa apa dinamunya ya dinamunya oh ini artinya manual masih manual tapi emang harus digeser ya berapa kali sehari empat kali berapa jam sekali berarti habis juhur habis subuh habis juhur gitu ya enak kan habis habis apa habis sasar habis itu baru nanti habis isa oh gitu ya lebih mudah ingat ya setelah kita pulang dari dari majjid kan balik aja pak saya lihat penasaran di bawah ini apa nih pak ini air untuk pelembabnya oh ini air untuk pelembab kalau enggak nanti telur tadi pak ya percaya kita untuk merapukan telur tadi oh gitu dia ya itu harus pak ya harus ada ini kan airnya paling bawah pak iya apakah berpengar karena uap panas itu kan si panas naik ke atas pasti dibawa ke atas juga emang semua karena kipas tadi ada semua nyemparnya rata ya tadi panasnya berapa pak 38 celcius 38 celcius dan itu harus stabil stabil 38 celcius sekarang oh pas nih ya saya bisa lihat termometernya nih ya masya Allah alatnya sederhana dan bisa kita buat sendiri sendiri ya mudah lah biayanya murah 1 juta lebih udah cukup lah luar biasa nih ya pakai kipas gitu ya sederhana nih pemirsa alatnya ternyata nih luar biasa dan ini nanti kalau sudah menetas baru dipindah baru kita pilih kan yang mana jantan yang betina tadi kita pilih baru masukkan nangbok bengi oke terima kasih pak pak kayaknya kita balik lagi ke sana untuk lihat lagi pak kondisi puyuh-puyuh kita yang lain oke terima kasih nih pak ini harus ditutup lagi pak ya iya 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 supaya hangat terjadi oke oke pemirsa kita kembali lagi nah pemirsa alhamdulillah tadi udah kita lihat ya bagaimana kondisi tempat telur tadi pak ya penetasannya prosesnya sudah tadi kita gambarkan bagaimana ceritanya dan sekarang pak saya penasaran dengan hasil telur tadi pak kan sudah bertelur kemudian ini kan masih kecil nih pak belum bisa bertelur nih kira-kira baby-baby burung puyuh tadi kita apakan atau mungkin ada tempat karantina lagi atau gimana nah itu kan setelah dia menetas dari masing tas itu kita ambil kan kita pilih jantan ketinanya langsung kita pisah setelah itu kita masuk ke bok baby di bok baby itu nanti kan selama dia 7 hari kita pindah lagi kanan remajanya kanan remajanya itu sampai itu dia umur 21 hari setelah itu baru masuk kandang ini lah rak-rak susun ini tadi bapak bilang katanya dipilih yang jantan dan betina saya gak bisa milih pak mana jantan dan betina sama semua gak ada yang pakai jibab gak ada yang pakai roh kira-kira untuk bedakannya gimana nih pak kalau sudah lahirnya itu ini kan dari silang proses dari itu apa indukan ini nah dia diproseskan itu dia punya betina itu induknya itu warna hitam jantannya warna coklat nah jadi begitu dia jadi anak nanti warna-anak itu silang daya yang betina ikut warna bapak warna coklat yang jantannya ikut warna mama hitam jadi di mesin tetas begitu dia menetas ada dua warna itu warna coklat sama warna hitam yang coklat itu betina yang hitamnya itu jantan disitu kita pisah terus kita di kandang itu kita pisahkan aja yang jantannya itu kadang ada orang beli atau kita buat pedaging nah gitu oh artinya kita harus tahu dulu ya ayahnya yang mana ini dulu kalau tahu ayahnya warna apa coklat tahu dia punya apanya itu betinanya ikut ayahnya oh dan selalu begitu pak ya iya dari kecil udah dapat dipisah dan itu setelah itu dipisah pak mana yang jantan dan yang betina iya yang jantan yang betina kita kasih sama orang kalau orang pesen kan yang kita jual yang jantan itu itulah yang kita pihara untuk daging oh kita apakan ke masuk ke rumah-rumah burung goreng kadang juga ada orang pesan seperti teman-teman ada juga kan karena ada tahu kita ada netaskan ini dalam nyara burung ini baik juga pesan kadang nanti kalau udah kita ada besar itu kita bilang ada puyuh ini yang jantan pedaging untuk pesan itu pasti jantan yang dijual-jual daging isolah jantan emang ada jantan karena yang betina untuk pertelur kalau kita jual betina sayang karena dia menghasilkan apalagi telur itu gak kita apa yang kita jual kecuali ke orang pesan karena kalau orang pesan untuk betina kita belum tahu betina ada dipecil ya rugi orang itu karena untuk begitu biaya-biaya separuh jantan separuh betina emang kuyuh ini kalau netas dia lebih jantan kalau kita masukkan seperti mesin tas tadi itu 6.000 butir itu kita masukkan nanti setelah 18 hari dia itu netas sekitar 4.000 ekor lebih yang ada yang jadi yang lainnya itu setelah 1.800 atau sisanya itu ada busuk ada yang mati ataupun disini pun tadi gak ada di bit tadi nah itu separuh dari separuh dari yang tas tadi itu jantan separuhnya betina tapi lebih keseringan banyak dapet jantannya lebih banyak jantan tapi dapet juga kadang kalau misalnya dia 1.000 ada 2.000 apa itu kan dapat itu 900 betinanya 1.100 jantannya yang betinanya itulah yang kita jual untuk orang itu dengan harga 2.500 nah itu nanti kan pak yang betina dipisah yang jantan dipisah sebenarnya itu maksudnya apa supaya jangan ikhtilat kalau yang betina itu khusus kita biara untuk telur sayur lebih kita utama kan itulah yang jantan nanti kalau kita makannya lain lagi beda kalau yang jantan itu kalau untuk kita pedaging itu kan dia emang makan yang tinggi dia seperti umur 37 hari dia bisa potong 37 hari 40 hari udah bisa udah lumayan itulah puyuh jantan emang puyuh jantan gak begitu besar lain karena kalau yang betina bobot tubuhnya lebih besar artinya udah di usia 37 hari itu sudah layak jual untuk yang jantan itu kami apakan itu kami potong habis itu kita kelebet di sini kita gak buang bulu karena kalau buang bulu ini kalau puyuh ini kayaknya rumit lama lahipun mesin itu belum ada kita kita buburkan ke mesin potong-potong itu beda karena dia punya kapal mesin itu beda jarak dia punya pukulan itu besar kalau ayam yang puyuh kalau kita buburkan itu puyuh tulang yang kecil patah hancur makanya janji sama yang tukang beli itu langsung ini kami bisa kelebet beset ya buang kulit itu aja yang bisa lebih mudah kalau bubuk itu memang hajar panas kita ikat satu-satu untuk masuk NKR panas tadi habis itu baru kita kita bului Pak kalau boleh tahu Pak itu kita kalau jual daging itu dia hitungannya per kilo atau mungkin per ekor kita per ekor disini yang udah jadi yang udah bersih orang tinggal masak cuci sikit itu 5500 burung goreng ataupun sama teman-teman udah ada yang nampung Pak ya Alhamdulillah habis aja Masya Allah kalau tadi kita cerita kalau yang jantan sudah 2000 kalikan aja ya ya gitu kalau orang burung goreng dia gak ngambil semua kalau per minggu dua sekor dua sekor lain sama yang agen burung yang jual ketapi ketapi kalau dia ngambil sekaligus kalau ada seribu seribu semua tapi harganya beda dia ngambil hidup paling dia berani harga itu 2000 rupiah hidup hidup dia semua kalau sama burung goreng ini gak ambil semua dia nanti berdasarkan pesan dua sekor ya nanti minggu depan dua sekor lagi jadi kuyen sini terkasih makan lagi tapi emang kalau kami lebih senang jual ke burung goreng sama teman teman harganya karena di itu gak tekor di makan untuk harga makan berapa sekarang kalau harga makan yang puyuh pedaging 480 per satu sak berapa kilo 50 50 kilo dan 50 kilo itu cukup untuk berapa hari kalau untuk puyuh 1000 ekor itu kalau untuk yang sampai nelur kalau sampai nelur 1000 ekor itu kita 55 goni nah sampai nelur tapi nelur itu sampai umur 40 lebih kalau puyuh berjantan setelah kita kasih makan makan pedaging itu seminggu saja atau dua minggu setelah itu kita kasih makan yang biasa saja yang lebih murah harganya berapa yang murah itu sekitar 400 400 yang persa sekarang harga makan mahal semenjak COVID itu sebelum COVID itu memang 285 sekarang 400 ribu 400 2.500 tapi dengan harga telur yang sekarang 175 ribu per kota isi 500 kalau perbutin 350 rupiah itu keuntungan sekarang sama sebelum COVID lebih sekarang walaupun makan tadi naik karena harga telur tadi tinggi udah 175 sebelum COVID harga 125 ribu per kota Indomie berarti 2,90 pera sekarang 3,90 pera berapa per bukirnya lebih lumayan artinya tertutupi dengan biaya pakan makanya itu kalau kawan lebih seneng dia nyara 2,000 atau 3,000 kan bisa lewat kalau gaji-gaji pabrik insyaallah 2,000 3,000 bisa sendiri sama rumah di Bantem bisa oke pak ini kembali ke model sarang sekitar usia berapa tadi dipindahkan ke kandang 21 hari setelah kita vaksin 3 kali ada dari umur 4 hari itu kita mulai paksin pertama itu dengan cara di minum campur air minum aja karena kita mau suntikan satu puyuh ini kecil kali rumit kita dengan cara minum itu caranya kita puasakan dulu 1 jam puyuh ini gak kasih minum dia cari air minum tadi tiba-tiba kita kasih air yang udah dicampur paksin tadi kita kasih dia berlombang karena paksin ini setelah 2 jam dia jadi air biasa 2 jam itu harus rata minum otomatis semua nanti umur dia 2 minggu paksin kedua umur 3 minggu paksin ketiga itulah langsung dia setelah paksin itu esok hari kita masuk kandang telur kandang rak susun dan 1 rak ini isinya berapa 1 rak ini dia ini kan 1 rak ini terbagi 2 isinya 25 ekor 25 ekor betina semua jantannya 5 betinanya 20 dia 1 maning 4 wah kayak manusia dia 1 maning 4 ini susunannya aja 1 jantan itu 4 betina masya Allah pemirsa istilahnya baik sekali bapaknya ternyata oke pemirsa insya Allah kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang bersama Pak Erwin bagaimana teknik dalam pemeliharaan atau ternak burung puyuh insya Allah setelah jeda berikut ini kita akan lanjutkan kembali tetap bersama kali ini di Muslim Inspirati ya pemirsa Alhamdulillah kita kembali lagi di Muslim Inspirati dan masih bersama Pak Erwin Shah di kesempatan kali ini tadi kita masih menceritakan tentang pemeliharaan burung puyuh dan kita baru sampai di paksin lagi Pak setelah dipaksin kemudian dipisahkan dan satu kandang itu 25 5 ekor jantan 20 ekor betina itu kenapa kenapa kita buat langsung kandang besar campurnya satu semua supaya dia kan kalau dia 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 enggak main main kali di kandang itu kemari jadi stamina nya juga kusus enggak bergelor sama dia kawin aja kalau di kandang besar nanti bisa dia lari sana kemari kemari kurang kita keseluruhan supaya dia usah telurnya bukan untuk dia main main jadi ruang dibuat sempit sekecil lah oke pak kalau ayam itu dia enggak perlu pakai jantan juga bertelur ini kalau dia kita buat betina aja bertelur juga kalau terus air pakai itu enggak biar di jantan ini khususnya meng konsumsi ini maka warna coklat inilah yang yang dijual anak itu warna ini yang diternakan kalau yang pembibitan khususnya menghitam kalau pesan paling banyak pembibitan atau telur kalau lebih banyak telur karena kalau bibit ini ini pas bulan ini dapat 4.000 ekor bibit orang perdagangan minta ada orang perdagangan sama orang berandan itu yang di mesin tetas itu nanti itu orang perdagangan dulu nanti yang kedua nanti baru untuk orang berandan itu ada 4.000 anak 4.000 anak dan itu jantan betina kalau orang peternak itu minta kalau pesan itu pasti yang jantan kalau 1-2 selip itu adalah biasa oh gitu ya Masya Allah dan itu tadi masalah isi kandang artinya biar dia supaya gak main-main sana playon sini playon sini capek akhirnya gak bertelur pak biasanya usia produktif dari burung puyuh ini sendiri berapa bulan atau berapa tahun ini ini kan dia mulai nelor kita umur 35 puncak-puncaknya di umur 6-6 bulan ke bawah 6 bulan ke batu setelah 6 bulan ke atas sudah mulai kurang kami lebih sedang mengapirkannya kita umur 12 bulan umur setahun tapi ada juga kalau emang belum ganti belum ada calon penggantinya kita lewatkan juga sampai setahun lebih setahun 2 bulan masih betul tapi produksinya enggak tinggi kalau biasanya bisa sampai 500 butir kalau misalnya sudah mulai detik monopus bisa 300 400 ini pun nanti burungnya 1000 nanti begitu akhir itu enggak 1000 lagi kadang tinggal 800 karena setiap hari kadang ada satu mati mungkin hari enggak mati besok ada mati penyusutan 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 itu kalau perbulannya pasti ada yang mati perbulannya kadang-kadang setiap hari ada satu satu itu tadi kan vaksin itu hanya ketika masih muda kalau sudah sebesar ini tua-tua kalau sudah masukkan susun ini nanti per 2 bulan atau 3 bulan sekali kita puasakan juga dicampur air minum dicampur vaksin tapi sikit kita ngasih enggak sebanyak itu sekitar per satu kandang ini jadi misalkan 2 jam itu sudah semua minum jadi sudah masuk vaksin tapi perangkat kejadian setelah mati semua karena kalau ayam itu saya pernah melihara ayam ini kalau sudah mulai banyak ada penyakit nya apa akhirnya mati kalau bahasa saya kan aratan kalau jenis unggas dari burung puyuh sendiri apakah ada penyakit seperti ini ada juga ada itu pernah punya kita ada 2.400 ekor tapi bukan kandang ini ya kandang itu lagi itu mati selama 21 hari saya hitung dari hari pertama sampai 21 hari dia mulai kena penyakit itu habis tinggal satu ekor habis itu kena penyakit berak kapur itu enggak bisa diapain enggak bisa kita cegahnya kita usah pun coba ngobat tidak enggak bisa karena susah unggas ini kalau udah mencegahnya dengan cara vaksin tadi itu hari pas kebetulan itu hari banyak juga semua mati kan tenak-tenak kawan juga ada mati itu enggak bisa kita jual karena enggak terima orang enggak terima gini pressure dia pun penuh dengan burung yang sakit dan tempat ternak lain lagi jadi punya kita itu mungkin emang terakhir karena begitu dia menjual dia enggak terima pressure penuh pendingin pun enggak cukup jadi yaudah setiap hari itu lah ada yang mati kita kubur aja lah terus sampai 21 hari lamanya itu habis dia semua habis itu baru kandang itu kita semprot kan kita kasih obat lagi baru masuk lagi baru baru lagi untuk kotorannya sendiri bagaimana prosesnya ini dibawah ini kita kita ambil kita bersihkan bersihkan kita taruh digoni bisa untuk pupuk ya bisa nanti itu sama orang dibayar orang kan kita ada 7000 rupiah per pergoni untuk apa untuk pupuk sama juga untuk apa sekarang banyak juga orang ngambil untuk kolam ikan sebelum dia masukkan bibit ikan itu itu kotoran buh itu ditaruh di kolam itu diserakannya habis itu dimasukkan air jadi saya tanya untuk apa gunanya dia bilang untuk numbuhkan makan ikan tadi itulah kutu air kutu air ternyata sampai kotoran ini pemirsa itu masih berguna dan masih ada yang menampung beli masya Allah artinya ada yang gak berguna dari burung puyun semuanya berguna luar biasa pemirsa dan saya penasaran mungkin boleh keliling-keliling kandang kita silahkan kita akan coba keliling-keliling kandang dulu dan melihat bagaimana sebenarnya burung puyun ini pemirsa kandang kita kita ke kandang baby dulu pak sudah menyapa penyapa saya pemirsa sementara yang belum ada persiapan untuk apa saja oke pemirsa ini kandang baby tapi sekarang baby ayam persiapan nunggu nunggu puyunya nanti yang di dalam sudah netas baru dipindah kesini pak ya ini ada sekam ini fungsinya buat apa supaya dia jangan licin kecil kecil jadi kadang ganti kalau apa itu kecil ya kalau langsung teripat sekampung kan hangat jadi lampu itu enggak kuat kali watt nya kan ini berapa watt 60 watt 60 watt kalau masih kecil memang untuk burung nanti kalau dia umur 7 hari 4 hari belum sampai 7 hari 4 hari sudah ganti bola lampu yang kecil baru ganti untuk penerangan dia makan aja bukan untuk hangat lagi berapa hari 7 hari 7 hari sudah buat tanggal setelah itu kandang remaja baru masuk kandang disini dipisahkan lagi sampai umur 21 hari baru dipindah ke kandang rak susun baru kita ke kandang rak susun nah ini pemirsa kandang rak susun kitanya ini dia menganggap kenapa itu sudah mulai kepanasan oh kepanasan dari dari alamnya dari 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 maka itu kalau kita buat lebih banyak lagi perkandang ini bisa lebih kepanasan ini 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 yang warna jantan kuning warna minoritas disini yang coklat yang hitam ini betinanya setelah dia apa kawin dia itu yang warna yang betinanya itu warna anaknya untuk kandangnya sendiri pak lebarnya panjangnya berapa ini 180 180 oke mungkin kita lihat petelurnya dulu pak oke telurnya sebelah mana pak sana ya wah ini besar ada 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 yang besar ada yang kecil ini telurnya oke pemirsa nah ini kita lihat telurnya oh dia dibuat miring supaya jatuh ke depan semua jadi enggak susah nanti apa dan enggak kepemanya yang ngutip dan enggak kepijak ini pemirsa nih telurnya pak kalau dari telur bisa enggak dideteksi mana jantan mana betina enggak bisa ya kenapa saya bilang enggak dapet saya tengok yang di otomakan yang udah profesional yang di Pantai Labu itu yang udah puluhan tahun pun tetap keluar juga jantannya dari mesin tetasnya kalau dia tahu dari apa endah pasti dipilih sayang kan kok dijual aja daripada jadi 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 jantannya kan ini pemirsa ini telurnya ini biasa kalau dengan kapasitas 25 ekor per kandang perharinya bisa menghasilkan berapa butir telur 18 butir berarti masing-masing setiap hari pasti bertelur tapi ada yang libur tapi ada yang libur seminggu pasti ada yang libur sekali karena dia kalau dia 20 18 butir cuma tengah itu dia tapi ada yang libur per minggu ada yang libur ini ternyata ada yang kecil ini bukannya kelainan pak ketika kita tetaskan nanti anaknya dikecil ini apa ini pernah kami buka kadang dia putih semua gak ada kuningnya nah ini ada yang warnanya dia agak kabur kalau yang seperti ini gimana pak itu emang coraknya dari dia musik muda pun dia petang-petil pun udah ada itu tapi ini kalau seandainya ditetaskan bisa terjadi yang seperti tadi lah gak ditemaskan dan telur kecil ataupun telur yang udah tangkanya rusak ini kan nanti di mesin tetas pun kopong dia kopong di mesin tetas pun bau ada istilah katanya kalau ayam potong itu kalau dikagetin dia bisa mati stress makanya nanti di setiap kandang itu diputarkan musik atau apa kalau kita ingin selami murotala mungkin nah kalau untuk burung puyuh sendiri bagaimana pak kalau setiap memang ada kata orang puyuh tapi yang kamera sang suami ini gak masalah emang radio sering hidup mungkin karena dari kecil yang denger itu ya mungkin dengan suara-suara itu dia udah gak gak kedengar lagi ini yang dari tadi bunyi ini jantannya atau betinanya pak itulah jantannya mungkin telah gaya dia merli perempuan dengan suara-suara ini kalau ayam bertemu itu sering yang kan bergaduh berantem kalau puyuh ini apakah ada istilah berantem juga akur mungkin karena dari kecil dan saudara kita gabungkan saudara dia lagi pun apa yang mau digaduhkan nah yang ini pak ini merah semua warnanya pak itu betina semua itulah puyuh telur yang kita jual itu seperti itu nanti yang kita jual anak warnanya merah itu merah coklat kok pengen coklat artinya ini gak ada jantannya ini betina semua betina semua inilah anak dari ini mamanya ini anak-anaknya anak-anaknya seperti itu yang hitam dia itu jantan positif kalau untuk produksinya pak lebih banyak yang ada jantannya atau yang ada atau yang betina semua untuk produksi telur lebih banyak ini karena dia gak diganggu ini kan diganggu sama jantan tadi kan dikejar-kejar untuk diapet pengubuhan tadi kan kalau yang jalan ini murni kalau ini memang memang buat telur tapi ini gak bisa ditetaskan cuma untuk telur konsumsi atau telur sayur aja kalau bahasa kami telur sayur ada gak apa bedanya antara telur yang ini sama telur yang ini cuma bedanya kalau udah dituangkan aja udah bisa satu jadi anak satu jadi anak itu aja kita tengok sama aja lah kita jumpa yang mana pun sama aja yang ini pun disini juga ada ya kan kalau apanya nah ini dia kan nah untuk menghasilkan ukuran yang besar pak kalau kita lihat kan telurnya ada yang besar ada yang kecil apakah ada tips khususnya makan dari makanannya yang penting kalau puyuh ini makannya cukup itu alhamdulillah ya telurnya besar tapi ada juga yang puyuh ini ada yang kecil itu lah tadi yang apa menghasilkan telur yang kecil tadi ada yang kecil nah tadi kan khusus yang jantan itu untuk dikonsumsi ini kalau dia sudah monopos sudah usia satu tahun apa yang kita lakukan dengan puyuh ini ini juga lah nanti kita puyuh berdaging itu nah ini juga nanti kita masukkan ke apa juga ke burung goreng kalau tempat kawan-kawan yang mau beli untuk daging untuk makan nah itulah kita buat kita apa juga inilah kita jual untuk orang kalau ayam itu kalau semakin muda kan rasanya semakin manis semakin enak kalau ini ada bedanya beda kalau puyuh yang umur dah 12 bulannya sama puyuh yang jantan yang untuk berdaging itu lebih enak yang muda yang jantan tadi rasanya lebih lebih manis ini memang mudah tapi mungkin karena bumbu tadi cukup orang tua bumbunya banyak ya mungkin enak juga terbiasa mungkin terbiasa tapi orang itu lebih senang kadang dia lebih senang puyuhin yang betina yang akhirnya karena apa karena besar dia lebih besar kayak puyuh jantan yang bedanya itu kecil untuk harga sama pak harga sama aja akhirnya kalau puyuh jantan bedanya itu itu dia ada oke oke pemirsa masya Allah ini banyak burung puyuhnya dimana kalau kita ngobrol ini pak gak habis-habis ini pak tapi nampaknya waktu kita sudah habis ya untuk kita pemirsa terima kasih atas kebersamaan anda semoga anda terinspirasi ya dengan ternak puyuh karena bisa sampingan juga ini pak ya sampingan bisa kalau banyak dirutama gak bisa dan yang paling penting kalau kita usaha kita gak diatur orang pak ya itu aja emang kalau mau azan ibadah lebih mudah gitu ya orang ngajian saya bisa di pabrik kalau ini begitu aja ngaji saya tinggalkan terakhir pak mungkin tipsnya buat para-para pengusaha yang mungkin baru merimpis ada gak ya pak buat teman-teman lah yang mau usahakan ya dilakukan aja lah langsung dilakukan gak usah diruntung ruginya karena setelah kita lakukan nanti ya insyaallah oleh kasihnya itu semua oke terima kasih pak atas ilmunya nih udah menyambut kami dengan baik ya semoga peternaknya makin lancar amin sampai disini dulu perjumpaan kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya terima kasih kami ucapkan subhanahu wa bihamdika syadu ala ilahi la'an rastatul patuh wilek assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati